Masih lain saudara, seorang perwira TNI AL asal Sumatera Utara ditemukan tewas akibat tembakan saat berdinas di Papua. TNI AL menyebut perwira itu tewas bunuh diri, namun keluarga curiga saat menemukan sejumlah kejanggalan berupa luka lebam di sejumlah bagian tubuh jenasa. Seorang perwira pertama TNI Angkatan Laut bernama Letu Laut Kesehatan Dr. Eko Damara ditemukan tewas di poskoti Satgas Mobile RIPNG Yonif 7 Marinir, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada 27 April 2024 lalu. Letu Laut Eko Damara mengalami luka tembak di bagian kepala. Letu Eko merupakan personel TNI dari Yonkes 1 Marinir yang diperbantukan ke Papua bersama Satgas Mobile RIPNG Yonif 7 Marinir. Paman Letu Eko Abdul Satar Sihaan mengaku, pihak TNI Angkatan Laut menyebut keponakannya tewas bunuh diri menggunakan senjata api yang ditembakkan ke kepalanya. Namun pihak keluarga tidak percaya Letu Eko bunuh diri, melainkan menduga keponakannya itu tewas di Aniaya, lalu ditembak hingga tewas. Pasalnya tidak ada hasil otopsi maupun bukti jika keponakannya bunuh diri. Saat jenazah tiba dilangkat pada 29 April lalu, ditemukan luka lebam diduga bekas penganiaan dan sundutan rokok. Yang kejangkauan yang memaksudku adalah luka lebam yang tidak merata, yaitu bu. Kemudian ada seperti luka sundutan rokok. Nah, ini karena aneh, atau mungkin orang bunuh diri itu melakukan penganian terhadap dirinya sendiri. Ini sudah aneh, jadi setelah melihat itu, ini akan kami tidak lanjutin. Makanya kami meminta supaya dilakukan otopsi. Otopsi yang kami minta, tak banyak-banyak. Keluarga meminta agar dilakukan investigasi dan otopsi terhadap jenazah Letu Eko. Beberapa upaya pun sempat dilakukan, baik mengirim surat kepada Presiden Jokowi ataupun Panglima TNI untuk dilakukan otopsi. Namun sampai hari ini, belum ada kepastian. Lalu apa harapan keluarga terkait dengan kasus ini, saat ini kita telah terhubung dengan salah satu kerabat korban, yakni Paman Korban, Bapak Abdul Satar Siaan yang bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat siang Bapak Abdul. Selamat siang Pak. Ya Pak Abdul, kami turut berbela sungkawa atas peristiwa meninggalnya kekuonakan Bapak, Letu Dr. Eko Damara. Bapak, untuk saat ini seperti apa bisa diungkapkan terkait dengan temuan-temuan yang keluarga dapatkan pada saat penerimaan jenazah pada tanggal 29 April lalu dengan dugaan adanya sejumlah luka-luka yang tadi sempat diinformasikan. Jadi, kronologisnya kira-kira seperti ini ya Pak ya, bahwa pada tanggal 27 kita menerima informasi bahwa ponakan kita Almarhum, Letnan 1 Eko Damara dinyatakan tertembak. Kemudian kita tanyakan penyebabnya, itu dikatakan nanti setelah sampai di rumah duka. Kemudian pada tanggal 29 Senin, kita menerima jenazah sekitar pukul 3 petang. Nah, karena kita merasa curiga, karena sebelumnya ada informasi bahwa Almarhum bunuh diri, kena depresi akibat malaria. Dan yang kita memang tidak percaya itu. Makanya kita buka, setelah jenazah sampai di rumah duka, kita buka. Ternyata di bagian belakang, bumbung, terdapat kejanggalan seperti luka memar yang tidak merata dan ada seperti sudut-sudutan rokok gitu. Dan karena itu, kami mengirim surat pada tanggal 2 Mai kepada Presiden Republik Indonesia. Kami sampaikan ke Presiden Republik Indonesia, karena beliau adalah panglima tertinggi TNI. Maka kami berharap setelah surat dibaca, itu ada tindak lanjut gitu dari orang-orang yang pihak-pihak terkait. Seperti Panglima TNI, Kasal, Polisi Militer, termasuk Marinir gitu. Itu yang maksud kami. Dan untuk memastikannya, pada tanggal 8 Mei, kami mendatangi langsung ke PUSPOM TNI. Menanyakan permohonan kami untuk dilakukan segera otopsi. Tetapi kita diarahkan ke POMAL, Polisi Militer Angkatan Laut. Di sana kita diarahkan lagi ke asisten intel, Kop Marinir. Di sana dijelaskan ya, kalau kami tidak jelas, tidak salah waktu itu, tidak salah dengar. Disebutkan Almarhum meninggal, ditemukan di ruang tidur gitu, kamar tidur. Padahal sebelumnya disebutkan, ditemukan di kamar mandi gitu. Ini juga jadi tanda tanya bagi kami, kenapa TKP bisa berubah? Apakah orang meninggal dunia bisa berpindah tempat? Ini kan jadi aneh gitu pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian, kenapa permintaan kami yang sangat mendasar ya, otopsi, itu kok seperti dilambatin gitu ya. Diulur-ulur gitu. Pak Abdul, untuk saat ini berarti pada saat jenazah dikirimkan, hasil data otopsi belum dilakukan? Atau seperti apa Pak Abdul? Belum, jadi kami cuma minta otopsi, bukan minta otopsi ulang, karena memang otopsi setahu kami belum ada gitu. Untuk saat, pada saat penerimaan jenazah pada 29 April, lalu keluarga kemudian membuka kafan dan juga mengkafani ulang, menemukan sejumlah temuan dan saat temuan itu juga langsung diberikan, misalnya foto-foto atau bukti-bukti yang Bapak temukan atau keluarga temukan lalu diserahkan juga ke pihak Puswom. Waktu ke Puswom TNI ya, bukti-bukti foto sudah kami serahkan ya. Begitu juga ke POMAL, kami sudah serahkan. Bukti-bukti itu sudah kami serahkan ya. Tapi termasuk juga ke ASEAN Intel, tapi kan mereka sebenarnya kan sudah dapat mungkin dari surat yang kita kirimkan. Nah, yang kami kecewanya, seharusnya kalau ada orang mati, tertembak, itu kan tidak perlu kami memohon untuk dilakukan otopsi. Seharusnya pada saat diketahui, itu harus dilakukan oleh TKP, otopsi, termasuk higi balistik, karena ini kan menyangkut senjata api. Ya, senjata siapa itu yang digunakan? Apa jenis senjatanya? Ini kan harusnya, harus diungkap gitu. Dan siapa yang berhak menyatakan almarhum meninggal dunia karena bunuh diri? Seharusnya itu kan dilakukan oleh orang yang berkompeten di bidangnya. Misalnya, dokter prensik, bukan orang yang tidak berkompeten senaknya, ya itu mengatakan mati bunuh diri gitu. Ini kan harus dilakukan, ya peneliti-penelitian gitu. Jadi kalau orang dikatakan mati bunuh diri, oke, itu asumsi, ya dugaan sementara atau hipotesa. Dan tidak boleh disimpulkan sebelum ada pembuktian secara ilmiah, secara kedokteran, misalnya otopsi. Tapi ini sudah disimpulkan, ya almarhum meninggal bunuh diri. Ini kan penyidikan gitu, ya. Baik, saat ini berarti dalam posisi saat ini keluarga tidak mengetahui jenis senjata apa dan punya siapa, sehingga terjadi kematian yang menyebabkan korban meninggal pada tanggal 27 April lalu. Seperti itu, Pak. Betul, betul. Benar, benar. Jadi jenis senjatanya dan juga milik siapa ini belum diketahui sendiri oleh pihak korban? Belum diketahui. Belum. Belum, Pak. Jadi karena belum ada informasi, belum ada laporan yang disampaikan ke kami secara tertulis, gitu. Yang resmi gitu, ya. Itu belum ada. Makanya kami masih tetap ngotot, itu agak supaya dilakukan otopsi, ya. Walaupun menurut kami, karena sampai saat ini sudah lebih dari dua minggu, bahkan menjelang tiga minggu, pembusukan itu mungkin membuat otopsi menjadi makin sulit untuk membuktikan lebam-lebam yang di belakang, gitu. Tapi kalau untuk kepala, mungkin masih bisa, ya. Untuk di kepala, mungkin masih bisa. Peluru siapa, senjata siapa, jenis senjatanya apa, dan ditembak dari jarak berapa meter, mungkin itu masih bisa. Tetapi kalau dugaan pengendian yang lembam di punggung belakang, mungkin itu agak sulit kalau menurut kami. Meskipun tadi ada juga dari asisten Intel, Komar, mengirimkan foto, tapi masih di depannya aja. Di bagian depan, yang memang waktu jenazah kami buka, tidak ada masalah. Ya, bagian depan itu tidak ada masalah. Yang justru yang kami curiga ada di belakang, gitu. Di bagian belakang. Maaf, Pak. Itu dia. Sejauh ini komunikasi dengan, koreksi bila salah-salah, dengan atasan korban, yaitu Komandan Yonif sendiri, seperti apa? Terutama pada saat penyerahan jenazah, tentu ada komunikasi pengantaran jenazah secara militer pada saat 29 April lalu. Itu waktu saat jenazah sampai, itu dijelaskan oleh Komandan Yonkesnya, bahwa Almarhum meninggal, katanya menembak diri, gitu. Artinya masih secara lisan, gitu ya, Pak, ya? Iya, secara lisan. Berita acara stratimal secara tertulis tidak ada. Jadi semua dalam bentuk lisan. Dan yang mengantar itu juga, itu kan personil dari Papua, hanya satu orang yang dia waktu itu mengatakan tidak tahu, gitu. Penyebabnya, dia hanya tahu mendengar saja, gitu. Alasannya, mereka postnya berjauhan, gitu. Oke. Itu yang kami terima. Setelah menerima jenazah korban dan keluarga juga menemukan sejumlah dugaan kejanggalan ya, Pak, lalu seperti apa? Upaya keluarga, apakah juga mengontak pihak-pihak terkait teman korban, terutama di kedinasan di Yonkes ataupun di Yonif Papua Pegunungan sendiri, Pak Abdul? Kita terus berusaha, ya, selain mengirimkan surat, mendatangi langsung, ya, pihak-pihak terkait, seperti Puskom TNI, Pomal, dan Kop Marinir, ya, kita juga melakukan komunikasi dengan teman-temannya. Nah, disitu ada cat, ya, dimana Almarhum sebelum meninggal dunia, sebelum ditemukan meninggal dunia, beliau ada mengatakan tertekan oleh atasannya. Walaupun beliau tidak menyebutkan nama, pangkat, dan jabatan atasannya, ya, tapi dia mengatakan tertekan oleh atasannya. Nah, seharusnya, ini rekan satu Yonif, begitu ya, Pak, ya? Gimana, Pak? Ini rekan di Yonkes juga, di Papua Pegunungan, Pak. Itu teman SMA-nya, dia menyampaikan seperti itu, dan ada juga rekan seangkatannya, dia mengatakan, eh, dua hari, sekitar dua hari sebelum meninggal, dia dalam keadaan sakit malaria, itu yang disebutkannya. Nah, kalau benar sakit malaria, ini juga jadi pertanyaan kami, ya, kenapa orang yang sedang sakit di daerah konflik, ya, bisa memegang senjata? Ini pertanyaan kami sebagai orang awam, ya, seharusnya jangankan senjata api, sejam saja harusnya diindarkan, gitu, ya, apalagi sakit malaria. Untuk terakhir, sempat berkomunikasi pada tanggal berapa dengan korban, Pak Abdul? Itu dua hari sebelum Al-Mahru meninggal. Artinya tidak ada tanda-tanda tertentu atau khusus terkait dengan depresi yang dimaksudkan sebelumnya? Tidak, dia cuma menyatakan bahwa dia punya masalah di lokasi. Tetapi tidak menyampaikan masalahnya, gitu. Oke, terakhir harapan dari pihak keluarga seperti apa untuk saat ini? Kami dari keluarga, ya, minta ini diusul secara tuntas. Karena kami merasa ada kecurigaan, gitu, ya. Al-Mahru ini bukan bunuh diri. Tetapi kalau seandainya pun nanti bisa dibuktikan, ya, berarti kami juga minta, ya, masalah-masalah yang terkait, ya, berarti ada tekanan, gitu, ya. Ya, sesuai dengan pas UKWP, mereka yang memicu orang lain bunuh diri, itu juga bisa dipidana. Ya, hukumannya paling tinggi bisa empat tahun penjara. Ya, itu. Tapi sampai sekarang, mohon maaf, kami masih yakin bahwa Al-Mahru bukan bunuh diri. Karena ada lebam-lebab itu yang sampai sekarang belum diautopsi, belum dibuktikan. Karena tak mungkin orang bunuh diri melukai dirinya sendiri. Itu menurut kami. Baik, kami turut prihatin atas peristiwa meninggalnya, letu laut, kesehatan, dokter Eko Damara, dan juga kami harapkan proses yang diharapkan oleh pihak keluarga untuk meminta otopsi ataupun juga arkaman medik terkait dengan dugaan kematian korban diberikan kepada pihak keluarga. Terima kasih. Sekali lagi, Bapak Abdul Satar Siaan telah berbagi informasi bersama kami di Kompasian. Terima kasih.